Semai Ketua Jemaat Eklisya Moratiti Jemaat Moratiti Jadi di atas Trimuris ada satu kampung Itu saya punya tempat tugas Terima kasih waktu saya kemalikan Halo Selamat siang semua Selamat siang Bapak Saya Kewakil kami punah Ketua Jemaat di AKP Pakat Jemaat AKP Saya pakai sekretas Jemaat Saya punya nama Juras Awai ini Terima kasih Baik, selamat bapak Saudara-saudara sekalian Nama saya Guru Injil Amrun Sius Bineba Tempat tugas saya Jemaat Elimioke Terima kasih Salam Salam Nama saya Markus Kok Ketua Jemaat Mani Mereka 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 Sialam Selamat siang Nama saya Komosa Bayjung Agota Dpk Klasis Dpk Mberbapal Terima kasih Salam Salam Nama saya Guru Jemaat Musa Kawena Sementara dalam Staf Klasis Di Komisi Sigat Paryat PI Tiga Klasis Terima kasih Salam Nama saya Martin Mereka Tempat tugas Jemaat Lahiroin Pepasan A2 Terima kasih Salam Salam Selamat Nama saya Saya Pelayan 2 Di Jemaat R21 Terima kasih Waktu saya Kemudian Tolong Geser Cepat Salam Selamat Siang Nama saya Pendeta Marice Yowe Saya tugas Di Jemaat Dini Petra Inggris Terima kasih Sialam Selamat Siang Dan Selamat Siang Untuk Bapak Penginjir Yang takut Dan Istri Terkasih Nama saya Pendeta Laurina Mirino Ketua Jemaat Dini Burmeso Jemaat DKI Yang baru Dibuka Di Burmeso Lonteng Gereja Bunyi 4 Oktober 2015 Pertama Kali DKI Tiba Di Burmeso Saya Istri Dari Ketua Klasis Memerang Para Terima kasih Waktu saya Terima kasih Sialam Selamat Siang Selamat Bapak Bupati Dan Wakil Bupati Dan Ibu Tuhan Yesus Memperkati Karena Bapak Telah Tiba Untuk Kami Semua Di Tempat Ini Karena Tuhan Yesus Saya Nama Saya Ibu Yosef Inam Abuhi Jemaat GKI Gifata Kasuna Wajah Saya Di Pw Sekretaris Pw Terima kasih Ini Doa Khusus Sampaikan Untuk Bapak Bupati Ya Berapa Dikit Baik Bapak Bapak Berdiri Sini Hendak Allah Atas Nama Kami Penginjil Yang Terdahulu Baik Yang Tergugur Maupun Yang Telah Dipanggil Oleh Tuhan Dan Yang Masih Hidup Tentu Dalam Suka Dan Duka Pelayanan Itu Pasti Ada Banyak Kesalahan Kami Melilih Mereka Atas Nama Mereka Kepada Anak Didik Kami Kami Menyampaikan Mohon Maaf Dan Kami Minta Ampun Kepada Tuhan Dan Sebaliknya Bapak Ibu Anak Didik Kami Juga Menyampaikan Mohon Maaf Kepada Kami Saya Berdoa Untuk Pengampunan Ini Sehingga Hari ini Iblis Dipermalukan Mari kita Berdoa Kepadamu Allah Bapak Yang Di Sorga Allah Yang Telah Membuka Dunia Kegelapan Ini Dan Hari Ini Kami Bersatu Untuk Kami Mau Menghancurkan Di Dalam Nama Tuhan Yesus Agar Supaya Kuasa Kuasa Kegelapan Yang Menutup Selaput Hati Kami Selaput Mata Kami Untuk Berdamai Dengan Teman Teman Kekasih Kami Hamba Hamba Tuhan Gereja Tuhan Yang Ada Di Membramu Raya Kami Mengucap Syukur Dan Kami Minta Ampun Kepadamu Ada Kesalahan Kesalahan Yang Telah Terbuat Para Penginjil Orang Tua Kami Yang Terdahulu Kami Mohon Pengampunan Karena Engkau Sudah Berkata Jika Pengampunan Itu Bukan Hanya Tujuh Kali Tujuh Tapi Tujuh Kali Tujuh Berarti Tidak Sanggup Kami Manusia Empat Ratus Sembilan Tahun Untuk Mengampuni Pengampunan Itu Sepanjang Kami Berseru Kepadamu Tuhan Dan Hari Ini Kami Bersatu Serahkan Penginjil Kami Mewakili Kami Dari Penginjil Penginjil Yang Datang Membuka Dunia Kegelapan Ini Kepada Bapak Bupati Dan Wakil Bupati Dengan Ibu Dan Anak Anak Kami Buka Era Baru Dunia Baru Sehingga Kami Mengalami Perubahan Yang Besar Kami Akan Melupakan Puluhan Tahun Yang Lalu Dan Kami Akan Lupakan 15 Tahun Yang Lalu Sesuai Dengan Umur Kabupaten Ini Tapi Kami Serahkan Bupati Dengan Pak Wakil Bupati Mereka Akan Meletakkan Pembangunan Di Atas Dasar Injil Terima Kasih Tuhan Hari Ini Terjadi Dan Kami Tahu Iblis Dipermalukan Dan Iblis Tidak Jauh Dia Ada Di Luar Sekil Leng Kami Patahkan Dia Kami Usir Dia Dalam Nama Yesus Terima Kasih Kami Mengucap Pengampunan Yang kau Kerjakan Di atas Kaisal Lebih Besar Tapi Kami Boleh Berkeputangan Berpelukan Atas Tanda Berdamaian Hari Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Amin Yesus Terlebih Besar Yesus Terlebih Besar Yesus Terlebih Besar Di Di Dalam Selam Malam Bapak di tengah-tengah kami umat Tuhan di Mambram Raya hari ini kami berdiri di hadapan hadirah Tuhan dalam keberadaan, kelemahan, kekurangan keterbatasan kami dan engkau telah mendengarkan setiap pengakuan-pengakuan kami apa yang pernah terjadi beberapa puluh tahun yang lalu baik terhadap hamba-hamba Tuhan maupun terhadap anak-anak Tuhan yang ada di Mambramu Tuhan Yesus niat hati kami tulus kami mau jujur apa adanya karena kami mau diperbaiki oleh Tuhan dan Tuhan engkau sudah mendengarkan setiap seru doa dan pengakuan kami kepadamu maka hari ini Tuhan jangan engkau membelakangi kami tetapi Tuhan berpalinglah kepada kami lihatlah kami ada di Mambramu Raya lihatlah kami anak-anak Tuhan di Mambramu Raya lihatlah kami masyarakat Mambramu Raya lihatlah kami pemerintah Mambramu Raya lihatlah kami Tuhan dan dengan tangan kasihmu Bapak engkau menopeng dan mengangkat kami sehingga kami melihat hari esok akan lebih baik dari hari kemarin meluai kepimpinan kedua hambamu Bapak John Tabo dan Bapak Everbrumi Bapak terima kasih untuk semua umat Tuhan yang hadir hari ini terima kasih untuk semua Bapak Tuhan kami meredahkan diri dan engkau melihat semua pengakuan kami Tuhan Yesus engkau lah yang kami agungkan dan tinggikan di dalam perjuangan dalam perjalanan ini Bapak kami terbatas adanya Alkitab berkata jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah sia-sia usaha orang yang membangunnya jikalau bukan Tuhan mengawal kota sia-sia lah kamu bangun pagi sia-sia lah pengawal berjaga-jaga sia-sia lah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai larut malam dan makan roti yang dia perolah tetapi Tuhan memberi kepada yang cintainya pada waktu tidur maka hari ini Bapak kami tidak mau membangun sendiri kami tidak mau berjalan sendiri tetapi kami mau mengandalkan Tuhan Yesus saja menjadi fondasi menjadi pelindungan menjadi kompas dalam perjalanan kehidupan kami Tuhan Yesus menjadi sumber berkat dan mereka akan saling memaafkan satu dengan yang lain hal-hal yang pernah terjadi pada berapa puluh tahun yang lalu yang menjadi penghambat pekerjaan Tuhan maupun semua lini kehidupan semua pengakuan dihadapan Tuhan dihadapan cemaah Tuhan sudah lihat dan hamba Tuhan sudah menyaksikannya khusus kami dari organisasi gereja Injil Indonesia klasis-klasis di Mampramuraya Bapak Ibu sudah menyaksikan semua pengakuan itu dan hari ini mereka akan saling memaafkan satu dengan yang lain terima kasih